Kasus tindakan kekerasan dan penembakan yang menyebabkan tiga korban meninggal dunia dan satu orang korban luka. Salah satu korban adalah anggota aktif prajurit TNI Angkatan Darat. Karena sebagai Kapolda kami sudah melaksanakan koordinasi dan berkomunikasi dengan Pangdam Jaya. Selaku penanggung jawab keamanan Garnison Ibu Kota. Yang kedua juga sudah berkoordinasi dengan Pangkosrat sebagai atasan daripada korban. Terhadap para korban, tim Polda Metro Jaya, kami perintahkan untuk segera mengambil langkah-langkah untuk membantu meringankan beban dalam proses pemakaman. Saya minta ini dilakukan secara maksimal agar proses pemakaman kepada korban bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kepada pelaku, pagi ini juga sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan maraton pola TKP sehingga sudah didapatkan dua alat bukti untuk diproses secara pidana. Saya ulangi, kepada tersangka Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!